Kita beralih ke informasi lain. Pembersa Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan wakil Presiden Zambia WK Mutale Nalumango usai menghadiri pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 di Nusa Dua Convention Center Bali Rabu kemarin. Salah satu pembahasan Presiden Jokowi dengan wakil Presiden Zambia yakni penguatan kerjasama ekonomi. Selepas menghadiri pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center Rabu kemarin, Presiden Jokowi Dodo menerima wakil Presiden Zambia WK Mutale Nalumango. Dalam pertemuan tersebut, Presiden antara lain membahas upaya penguatan kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Zambia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan informasi mengenai adanya beberapa BUMN Indonesia yang saat ini sedang menjajaki kerjasama di Zambia. Di bidang perkereta apian misalnya, PT. INKA sedang menjajaki penyediaan lokomotif dalam proyek Zambia Railway dari Victoria Falls menuju kota Cinggola. Di dalam pertemuan tadi... Di sektor energi baru terbarukan, Presiden Jokowi menyampaikan adanya rencana pembuatan joint venture antara perusahaan BUMN Indonesia dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya di Zambia. Mentara itu, Wakil Presiden Zambia menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia di dalam pengelolaan kebencanaan. Wakil Presiden Zambia juga menyampaikan mengenai pentingnya Indonesia dan Zambia dapat melakukan pertemuan joint commission. Wakil Presiden Zambia menyampaikan keinginannya agar Indonesia dapat membantu peningkatan kapasitas di sektor yang diperlukan Zambia, yakni di bidang manajemen kebencanaan dan pertambangan. Selain didampingi oleh Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anu, Bruta Besar RI untuk Zimbabwe merangkap Zambia Dewa Madeje Sastrawan dan PLT Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Tias Baskoro Herwicaksono Aji.